Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara merawat burung sogok ontong Tentunya untuk merawat sogok ontong, kita harus memilih bahan burung sogok ontong yang terbaik Jika kita merawat burung sogok ontong anakan atau hijauan, itu tentunya akan sangat mudah untuk penggancorannya Karena untuk sogok ontong yang masih anak, akan sangat mudah melatihnya untuk memakan ef seperti kroto atau ulat kandang Ya walau karakter burung sogok ontong memang burung ini pengisap madu Akan tetapi untuk perawatan burung sogok ontong pengen cepat gacor, harus mau makan ekstra puding Seperti kroto dan ulat kandang Sedangkan untuk pemeliharaan sogok ontong dari om yokan, diusahakan harus yang mau makan ekstra puding Akan tetapi, tidak semua burung sogok ontong mau makan eep, kroto atau ulat kandang Karena sudah menjadi karakter burung tersebut, walaupun dilatih akan sulit untuk memakan kroto Jadi untuk pemilihan bahan burung sogok ontong, pemilihannya harus diusahakan memilih yang mau memakan serangga seperti kroto dan ulat kandang Karena kroto dan ulat kandang dibutuhkan untuk mendapatkan protein Sedangkan untuk yang bahan yang tidak suka makan serangga akan lama proses penggacorannya Untuk perawatan sogok yang mau makan eep, kroto dan ulat kandang Pagi-pagi diimbunkan sambil dikasih eep, kroto atau ulat kandang Dan susu kental manis serta air putih, itu pun sudah cukup Sedangkan untuk penjemuran untuk burung sogok ontong Biarkan agak lama, karena karakter burung sogok ontong akan birahi jika terkena banyak sinar matahari Contohnya saja jika di alam liar Dia akan berkecoh di pucuk dahan atau antena TV Yang langsung terpapar sinar matahari saat kecor Dengan tempo yang lama, karena karakter sogok tahan panas Untuk yang terlanjur mempunyai sogok ontong yang tidak suka eep Seperti kroto dan ulat Bisa diakali dengan racikan makanan Susu kental manis, kuning telur untuk protein Dan sirup marjan warna merah Jika dikasih susu kental manis saja Asupan vitaminnya kurang Hingga bisa mengakibatkan burung nyilet atau kurus Jadi untuk menjaga tubuhnya stabil Maka harus diberi makanan yang bervitamin Yaitu racikannya, susu kental manis, kuning telur untuk protein Dan sirup marjan merah Serta lakukan penjemuran secara maksimal Untuk meningkatkan birahi agar cepat gacor Untuk sogok ontong yang mau makan eep, kroto dan ulat Biasanya akan sangat mudah untuk menaikkan birahinya Yaitu dengan memberikan kroto dan ulat Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih